Oke, I would like to teach you about inversion, oke, in-version. Oke, sebentar, sebentar. Nah, inversion. I would like to teach you about inversion. Oke, pernah merah aja deh, inversion. Nah, kemarin kita udah belajar basic inversion. In-version itu digunakan untuk kalimat formal. Oke, masih ingat ya, rumus basic-nya adalah negative expression. Apa lagi guys? Negative expression, betul sekali, nice. Inspiration, auxiliary, subject, plus verb. Nah, ini adalah rumus patent dari inversion. Oke, dalam soal to fall, ini beberapa kali akan muncul. I will make sure it. Ya, dalam soal to fall, ini bakal muncul. Negative expression itu waktu itu apa aja guys? Yang saya pernah jelasin? Ada never. Ada never, very good. Ada hardly, very good. Ada barely, very good. Ada rarely. Ada apa? Ada only. Only ya, ada only. Ini only plus price ya. Oke, only plus price. Nah, ini adalah rumus patent dari inversion. Kita turuti aja rumus ini. So, you will know about tensor. Oke, misalnya kemarin, saya waktu itu... Aduh, ini ada yang ikut juin lagi. Oke. Oke. Oke, udah. Nah, oke ini. Misalnya ada satu kalimat, simple sentence. I would like to give you a simple sentence for you. Simple sentence. Simple sentence-nya misalnya... Misalnya, they... They... They almost have arrived at station, misalnya. Misalnya. Station. They almost have arrived at station. Ini adalah kalimat sederhananya. Simple sentence, oke? This all simple sentence. So, we would like to change it into inversion sentence. Gimana bentukannya? Nah, rumus ini nih. Negative expression, auxiliary, subject plus verb. Berarti yang di kalimat awalnya, itu adalah almost, betul? Almost. Almost, nice. Terus apa lagi? Almost. Terus, have. Ya, auxiliary-nya adalah have. Betul sekali. Ingat. Have. Terus, almost. Have. Langsung subject-nya. Langsung day, kan. Day. Nah, arrive-nya. Tetap menggunakan arrive. Seperti ini. Kenapa? Karena ini kalimatnya perfect. Ya, menggunakan verb yang ketiga. Ini menggunakan have, kan. Kalimatnya perfect. Jadi, almost have, they arrived at station. Nah, ini semua, oke? All of them, gitu ya. All of them, they almost have arrived at station. Almost have, they arrived at the station. Maknanya sama. The meaning is the same. The meaning is the same. But, using inversion is more formal. Oke? Just like that. Just like that. The meaning-nya sama aja, gitu kan. Seperti itu. Nah, terkait kalimat inversion. Terkait kalimat inversion. Apa namanya, nah? Kalimat perfect-nya kalian harus tahu. Ingat ya, kalimat perfect itu. Kalimat perfect. Simple present perfect. Berarti itu subject plus have atau has plus verb yang ketiga. Kalimat perfect. Oke, seperti itu. Sedangkan yang present itu gampang, kan? Kalau present, berarti tinggal subject plus verb yang pertama. Kalau past, berarti kan subject plus verb yang kedua. Gitu kan? Oke, ini adalah rumus basic lah. Gitu kan? Kita coba yang menggunakan past tense, coba. Kita coba menggunakan yang past tense ya. Misalnya, ada simple sentence. Kita menggunakan past tense. Misalnya. Apa ya? Misalnya, I, She. Nih, saya mau mencontohkan sekaligus yang ini nih. She came. Only she came. Only she came. She came only at the last moment. Dia hanya datang di akhir-akhir momennya saja. Atau dia telat lah gitu ya. She came only at the last moment. Seperti ini. Ini kan agak susah ya. She came only at the last moment. Nah, ini tuh namanya nih. Ini makanya saya taruh only plus press. Ini kan only. Nah, itu press. Ini tuh press namanya. Oke. Ini tuh disebut dengan press dalam bahasa Inggris. Yeah, at the moment. Bedakan press dan close. Oke. Kalau close kan. Ini close nih. Dia almost have arrived. Ini close. Klausa. Dan namanya. Klausa itu kan berarti kan subject plus verb. Gitu kan ya. Kalau press itu gak ada subject. Gak ada verb. Tapi diawali dengan conjunction. Dengan preposition. Ya. Seperti itu. Nah, seperti ini nih. Emang di kata-kata at the last moment. Emang itu ada subject plus verb? Gak ada kan ya. Gak ada kan ya. Gitu kan diawali dengan at kan. At the last moment itu press. Ini only tuh kan. Only plus press. Jadi only at the last moment. She came only at the last moment. Bisa gak kalimat ini dibuat ke bentuk inversion? Bisa. Bisa nih. Kita buat ke bentuk inversion. Berarti bentuk inversion-nya adalah bawa dari only sampai at the last moment. Kan only plus press judulnya juga. Berarti inversion-nya adalah only only at the last moment. Only at the last moment. Only at the last moment. Nah, auxiliary-nya mana? Dash. Nah, ini cam nih. Ini cam. Cam kan verb yang kedua. Berarti auxiliary-nya gak mungkin dash. Tapi yang lampau. Kan ada do. Ada dash. Ada did. Oke, very good. Jadi only at the last moment. Did she... Nah, ini tetap calm. Tetap calm. Karena lampaunya sudah diwakili sama did. Oke, seperti itu. Only at the last moment. Did she come? Nah, ini adalah bentuk inversion-nya. Maksud saya only plus press adalah ini kan. Only plus ini kan. At the moment ini kan press. Seperti itu. Seperti itulah bentukan inversion. Selama, as long as you know this kind of formula, negative expression, auxiliary, subject, post-verb, you will know the answer. Kalian pasti tahu jawabannya. Kalau misalkan tahu bentukan, apa, bentukan negative expression-nya. Oke, sampai sini paham atau mau contoh lagi? Contoh lagi, Seth. Contoh lagi, Seth. Oke, contoh lagi, contoh lagi. Oke, contoh lagi. Misalnya nih, berarti ini saya dilihat dulu ya semuanya ya. Yang penting kalian tahu ini deh. Yang penting kalian tahu ini, rumusnya. Sama kalian tahu negative expression itu, apa aja gitu. Ciri-cirinya dalam tuple itu. Gitu ya. Oke, misalnya nih. Misalnya ada kalimat they. Jangan they mulu lah. We lah. Gitu ya. Misalnya we, 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 barely, we barely had stolen that cone. We barely had stolen that cone. Kita hampir tidak mencuri hampir tidak mencuri apa, handphone itu. We barely had stolen that cone. Ini saya menggunakan apa kalimatnya? Kita masalah tensis-tensisan, kita harusnya tahu dari awal. Ya, karena itu kan tensis sudah dari kapan? Coba dari SMA kali? SMA kelas 1, SMA kelas 2 tuh. You have noun, right? Ya. Kalau nggak tahu, ini SMA-nya pada kemana nih pas belajar bahasa Inggris? Oke. We barely had stolen that cone. Oke, ini saya menggunakan kalimat pas perfect. Ya, karena menggunakan, kan kalau present perfect, katakanlah ini present ya. Kalau misalkan present perfect, nih, kalau misalkan present perfect, so we use subject plus have atau has, gitu kan, plus probably yang ketiga. sedangkan kalau misalkan past, past perfect, gitu kan, berarti menggunakan subject plus had, plus verb yang ketiga, tetap. Nah, ciri-ciri perfect-perfect tuh, ciri-cirinya tuh menggunakan seperti ini, have has plus verb yang ketiga, had plus verb yang ketiga, gitu kan, seperti itu ya. Jadi, menggunakan verb yang ketiga ciri-cirinya tuh. nah, sekarang kita rubah we barely had stolen that cone. Ini adalah simple sentence. kita rubah ke dalam bentuk inversion. Gimana caranya? Mana negatif ekspresinya dulu ke depan? Barely. Barely. Barely nice, nice. Terus-terus, barely. Nah, disini mana nih? Itu udah jelas. Itu udah jelas. Outsternya udah jelas ada tuh. Barely had. Very good. Barely had. Langsung, subject. We. We. We tetap stolen ya. Stolen, that one. Khusus untuk perfect, si verbnya tuh nggak berubah. Tetap verb yang ketiga, khusus untuk kalimat perfect. Oke, verbnya jadi nggak pernah berubah. Ya, lagi, misalnya, ya, saya coba menggunakan modal auxiliary. Masih ingat modal auxiliary? Rupa gak? Oke, masih ingat modal auxiliary? Modal auxiliary tuh kayak gini, kayak can. Masih ingat? Can, will, must, may, sama apalagi should. Nah, ini tuh adalah modal auxiliary. Ya, karena kita pertemuan tufolnya singkat kan, cuma satu bulan. So, it's impossible we, I, it's impossible like I need to deliver whole tufol material. It's impossible. Jadi, saya pilihin materi-materi yang sangat mungkin, apa sih, kalau, posibilitas keluarnya tuh lebih gede ketimbang materi yang lain. Ini materi-materi kayak gini. Oke, seperti itu. Ini materi besar, ini materi besarannya lah gitu, yang pasti keluar di tufol. Ini adalah modal auxiliary ini. Ken, artinya apa? Ken bisa gitu kan ya. Will, akan, must, harus, may, boleh, should, itu seharusnya. Dan mereka semua harus diikuti oleh verb yang pertama. Langsung gitu kan, verb yang pertama. Misalnya nih, they will never close their group. Misalnya. Misalnya ya. They will never close their group. Take a look at here. Take a look at here. They will never close their group. Kita ubah ke dalam bentuk inversion. How can it be? Disini kan never masih ke depan ya. Never. Nah, auxiliary-nya mana nih? Kalau seperti ini, apakah auxiliary-nya ngikut ke close, yang do, that's did, atau auxiliary-nya ikut ke will? Dikarenakan ini auxiliary-nya sudah jelas gitu ya. Ini namanya modal auxiliary. Ini namanya modal auxiliary. Kata kerja bantu. Jadi, inilah, kenapa ini disebut dengan modal auxiliary? Karena dengan kata lima inilah semuanya jadi beda. Maksudnya gini, I sing a song. I sing a song. Berarti kan aku menyenyikan sebuah lagu. I can sing a song. Berarti itu menekankan bahwasannya dia benar-benar bisa nyanyi. Ya, dia benar-benar punya ability untuk nyanyi. I can sing a song. Kalau misalkan I will, I will sing a song. Berarti dia punya rencana. Bahwasannya dia nanti atau besok, dia bakal nyanyi sebuah lagu. I must sing a song. Berarti dia punya kewajiban, dia punya keharusan, bahwasannya hari ini atau di waktu itu, dia harus nyanyi. I must sing a song. Misalnya adiknya ulang tahun, oh my God, I must sing a song. I may sing a song. Aku boleh nyanyi. Berarti dia sudah mendapatkan izin dari, ya let's say, dari EO-nya kali. Bahwasannya dia sudah diperbolehkan untuk nyanyi. I may sing a song. I should sing a song. Berarti aku seharusnya. Berarti misalnya yang nyanyinya suaranya jelek, sedangkan aku suaranya bagus. I should sing a song. Aku yang seharusnya nyanyi. Jadi dengan lima ini, kata kerjanya jadi berbeda, berbeda voice, berbeda meaning. Dengan adanya lima kata ini. Can, will, must, may, should. Makanya disebut dengan model auxiliary. Kayak gitu sejarah nyata ya guys ya. Kayak gitu. Ya kayak gitu ya. Oke. Nah sekarang kalau misalkan ada di sini nih, berarti inversinya bakal menjadi never will langsung. Never will they close their group. Nah kayak gitu. Never will they close their group. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada modal auxiliary, jadi modal auxiliary auxiliary inilah yang bakal diturunkan. Jadi kita gak usah repot-repot mencari auxiliary dalam close-nya. Close-nya ini nih. Kayak gitu. Karena kalau misalkan tidak ada will, misalnya nih. Misalkan tidak ada will. Berarti kan, berarti kan they never close ya. They never close ya. Betul? They never close their group. Nah kalau seperti ini kan gak ada will nih. Berarti kan ini lebih gampang. Oke. Berarti ini inversinya jadi kayak gimana? They never close their group. berubah ke dalam inversinya berarti jadi kayak gimana guys? Never. Betul. Never. Nah apa? Just. Oh das ini kan they. Do. Do. Betul ya. Never do. Betul sekali. Never do. They. Betul. Close biasa ya. Close their group. Oke. Nah seperti inilah bentukan inversinya. Ini adalah form of inversion. Oke. Seperti itu. Ya. Paham? Atau mau coba lakukan soal sekarang? Atau masih mau nyontohin lagi yang ini? Contoh lagi sih sih? Mau yang mana? Contohnya. Sock request-request. Silahkan. Mau yang kayak gimana contohnya? Silahkan. Yang modal auxiliary. Yang modal auxiliary. Misalnya ya. Dia hampir. Nah ini misalnya nih. He. Can hardly. Dia hampir tak pernah bisa. Dia hampir tak pernah bisa. They can hardly. Tak pernah bisa realize. He can hardly realize. Your affection. Misalnya. Your affection. Berarti dia gak pernah bisa peka gitu. Maksudnya ini. He can hardly realize. Your affection. Oke. He can hardly realize. Your affection. Ini kalimatnya. Sederhana. Simple sentence. Benul. Eh benul lagi. Betul. 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 Nah. Kita rubah ke dalam bentuk inversion. Coba. Gimana nih. He can hardly realize. Your affection. Coba bentuk ke dalam bentuk inversion. Bareng-bareng. Bareng. 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 Bareng-bareng banget. Oke. Bareng-bareng banget. Oke hardly. Nah ini kelihatan tuh. Ken betul. Langsung Ken turun ke bawah. Ken. He. He. Relax. Relax. Betul. Menyadari ya. Relax-nya tetap ya. Gak usah pakai S. Oke. Tetap realize aja. Karena ada Ken disini. Realize. Your affection. Okay. Ya hampir tak peka gitu. Dia hampir gak peka. Sayang. Kasih sayangmu gitu. Hardly can he realize your affection. Oke. Seperti ini. Gampang. 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 Oke. Seperti ini ya. Easy- Easy ya. Oke. Sekarang kita coba latihan soalnya. Oke. Do you agree? Agree ya. Insya Allah share. Ya. Insya Allah. Mantap gitu ya. Ini udah ya. Udah paham gitu kan. Nah. Sekarang saya coba kasih latihan soalnya. Oke. Ini inversion nih. Oke. Inversion. Nah. Misalnya. Kalian langsung. Wah. Hese. Hese. Jangan gitu. Jangan. Biasa aja. Biasa aja. Lihat dulu. Lihat dulu. Tenang. Tenang. Nih. Ada beberapa. Karena yang tadi negative expression. Yang tadi saya tulis. Itu ada beberapa yang apa. Yang mungkin saya lupa. Nggak catat gitu ya. Misalnya di sini nomor satu. Kita bareng-bareng dulu. Kita bareng-bareng dulu. Tenang. Tenang ya. Kenapa ini? Oke. Kita bareng-bareng dulu. Nah. Misalnya ini nih. I wouldn't wear a mini skirt under any circumstance. Nah. Ini negative expressionnya mana? Setelah nomor satu. Nomor satu itu negative expressionnya adalah under any circumstance. Dalam keadaan apapun. Berarti dalam keadaan apapun berbentuk negatif ya. Under any circumstance. Sir. Sekarang boleh catat boleh. Circumstance. Under any circumstance. Ini adalah bentuk negative expressionnya. Nah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan nih. I wouldn't wear a mini skirt under any circumstance. Kalau misalkan under any circumstance. Berarti ciri-cirinya di sini harus negatif juga. Wouldn't-nya. Oke. Jadi aku tidak akan pernah menggunakan mini skirt. Rock mini. Dalam keadaan apapun. Nah. Negative expressionnya gimana? Berarti kan under any circumstance. Kedepan. Oke. Berarti pilihannya antara A, C, dan D. Betul. Ya. Karena udah di depan tuh semuanya tuh ada descriptionnya. Langsung diikuti oleh apa? Auxiliary-nya. Auxiliary-nya berarti kan yang ini kan. Wooden kan. Ini kan pakai wood. Ini pakai wood. Ini pakai wooden. Nah ini baru yang benernya. Wooden. I wear mini skirt. Betul. Jadi isinya adalah yang D gitu. Ya. Oke. Jadi ketika kita lihat soal tuh jangan. Wah anjir ya mah. PSU nih PSU. Jangan. Tenang. 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 Oke. Calm. Relax. Relax dulu. Tenang. Nomor dua nih. Barang-barang nomor dua ya nomor dua. Itu nomor dua. Sorry. Rarely itu kan sama dengan seldom ya. Kan ada juga harus peka ya. Rarely itu sama dengan seldom. Sama aja kan. Maksudnya jarang kan. Betul. Rarely itu sama dengan seldom kan. Boleh tulis. Boleh. Cetuk. Nih lihat nomor dua nih. Nomor dua. Bla bla bla. Sison energizing amusement of football. Uh. Nomor dua. Kok banyak ya si pisang misalnya. Bla 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 bla. Enggak. Enggak gitu. Oke. Gampang. Gampang semuanya gampang. Nih. Negative expressionnya. Udah di depan nih semuanya nih. A. B. C. D. Negative expressionnya udah ada di depan semuanya. Oke. Ada rarely. Ada apa? Ada rarely seldom. Apalagi itu deh. Rarely sama seldom sih. Oke. Kita hanya perlu. Mencari mana nih auxiliary yang cocoknya. Gitu kan. Dikarenakan ini menggunakan sin. Sin verb keberapa? Verb ketiga. Tiga. Very good. Very good. Kan dari kata si ya. Terus. Terus keduanya apa? So ya. Betul. So. Terus ketiganya adalah si. Nah inilah verb yang ketiganya. Ini verb yang kedua. Ini verb yang pertama. Oke. Berarti ini kalimatnya menggunakan kalimat perfect dong. Betul ya? Ya. Betul kan? Sedangkan disini menggunakan did. Ini gak mungkin. Berarti C gak mungkin. Ini pake did. Nah. Rarely. Rarely have. Ya. Rarely have. Nah. Berarti ini tiba-tiba. Ini rarely I. Gak mungkin yang A. Betul. Gak mungkin yang A. Berarti satu-satunya adalah antara yang B sama yang D. Rarely have I. Atau rarely haven't I. Yang mana kira-kira nih. Rarely have I seen. Aku sudah jarang. Aku sudah jarang melihat such an energizing emotion of football. Kalau misalkan rarely haven't I. Gitu kan. Sebenarnya ini dua-duanya bisa sih. Sebenarnya dua-duanya bisa sih. Rarely haven't I. Saya sudah tak pernah. Saya sudah. Oh berarti yang B sih yang masuk akal. Saya sudah. Saya sudah tak pernah melihat. Saya sudah jarang sih. Saya sudah jarang banget gitu. Melihat. Hiburan sepak bola yang sangat energizing. Seperti ini gitu kan. Seldom have I seen. Gitu ya. Berarti ini benar nih. I. Langsung dari yang ketiga. Betul. Seperti itu. Ada beberapa lagi yang negative expression. Ada little. Coba terus lagi. Coba terus dulu. Ada little negative expression tuh. Buat tambahan. Little. Ada juga no sooner. No sooner juga sama. Itu juga negative expression. Oke. Tambahan. Ada little sama ada no sooner. Oke. Seperti itu. Jadi kan total semuanya ada never negative expression tuh. Coba kita list. Coba kita list. Ada apa aja negative expression? Ada never. Ada apa lagi? Coba bareng-bareng. Almost. Almost. Very good. Ada hardly. Ada barely. Barely. Ada rarely. Barely. 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 Ada apa lagi? Only. Atau demi. Ada only ya. Ada only plus rest. Sekarang ada tambahannya. Berarti ada under no circumstance. Ada under no circumstance. Ada apa lagi? Ada seldom ya? Ada seldom. Ada little. Ada no sooner. Oke. Nah. Seperti inilah. Ini semua negative expression. Oke. Seperti itu. Coba kalian nomor 6 sama nomor 7 jawab. Oke. Isi dulu. Jangan langsung dijawab. Langsung spontan. Kalau udah. Jangan lupa chat box. Di chat box. Bilang dancer. Come on. Coba. Coba dulu. Coba dulu. Paham ya? Oke. I hope you understand about this. Oke. I hope you get my point. Oke. Silahkan. Yang sudah bilang dancer. Oke. Oke. Silahkan. Semuanya ngerjain ya. Dari total 43. Oh my God. There are 43 students. Oke. Saya harap semua nih 40 masuk disini paham materi inversion. Oke. Ya. Paham ya. Kalau misalkan gak paham. Nanya langsung. Ya. Nanya langsung. Saya juga gak akan. Sir. Saya nanya. Oh gak boleh. Kamu gak boleh nanya. Saya juga gak mungkin. Kayak gitu. Gak mungkin. So. Kalau nanya silahkan. It's your right. Itu kewajar. Apa sih? Hak. Hak kalian. Ya bertanya gitu. Kalau ada yang gak paham gitu. Ya mumpung. Mumpung bisa tetap muka. Karena ada beberapa DLC itu di kelas lain gitu ya. Ada yang cuman tugas doang. Beneran. Ada yang cuman ngasih video doang. Video doang. Mending videonya. Video bikinan sendiri. Ini mah videonya referensi video lain gitu. Jadi buatan orang lain. Ada yang cuman tes doang. Gitu kan. Ini mumpung kalian bisa tetap muka sama saya seperti ini. Use that chance ya. Gunakan kesempatan itu. Buat bisa paham terus menerus. Ya. Kayak gitu guys. Udah mah gratis kan. Gak usah bayar. It's really good right. Wow. Ada yang muda nih. Siapa aja nih yang muda nih. Ada Adela. Ada Bilkis Adela. Ada Astrisi Maestari. Ada Agnia. Only four. From 40. Oke. Ada Elsa. Ada Muhammad Iqbal. Adela. Wow mulai banyak nih. Nida. Sofiatu. Mantap. Adela. Sinta. Aulia. Khairunisa. Elvira. Elin. Elin. Hello Elin. Are you there? Elin. Hello Elin. Elin. Yes sir. Okay Elin. Elin. Elin your name is only Elin. Or there is a complete name. What is your complete name? Elin what? Elin aja sir. Oh your name is Elin. Okay. Your name is Elin. Where are you from Elin? I'm from Palembang. Oh different province. Different province. What is your department Elin? Biology education. Biology education. Always biology education. Kalau enggak fisik education. Okay. Yuk kita langsung bahas nomor 6. Kita langsung bahas nomor 6 nih. Oke kita langsung bahas nomor 6. Oke wait. Nomor 6. Di mana ya? Jadi manja gini. Oke nomor 6. Siap. Blah 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 about the fact information. Disini semuanya menyediakan inversionnya. Betul? Semuanya literalnya ditaruh di depan. Betul? Ya. Berarti kita tinggal mencari mana nih auxiliary yang tepat. Gitu kan? Berarti little. Nah ini does, did, do, atau does. Nah disini kan pakai si. Disini kan pakai si semuanya. Berarti does dong. Ya. Berarti little. Does. Does. Si. Nah no nya gimana? No nya apakah menggunakan no. No. No atau no. Berarti no. Biasa aja dong. Ya. Berarti little. Does. She. No. Udah gitu aja. Jadi isinya yang mana? Yang B. Oke. Seperti itu. Nice. Kalau misalkan yang A. Salah. Ini pakai nose. Yang B. Ini pakai did. Salah lagi ini. Lampau. Ini lampau. Nggak bisa. Yang C. Little. Do she. Nggak ada. Kan harusnya does auxiliary-nya. Oke. Mulai paham ya. Mulai paham. Nomor 7. Nomor 7. Semuanya menaruh. Meletakkan auxiliary di depannya. No sooner. No sooner. Seperti itu lambat. No sooner. No sooner. Nah disini. Lihat disini. Dikarenakan ininya after. Oke. Oh my God. Saya belum menjelaskan ini ya. Reverse tense ya. Reverse tense ya. Disini ada kata-kata after nih. Berarti sebelum. Oh my God. Before you can answer this. You need to know about after first. Oke. So I will. And I will explain. After and. And before. Itu kapan ya. Hari Jumat. Oh mungkin sekarang aja deh. Soalnya ini singkat. Oke. Tapi ini waktunya satu menit lagi. Kita join sesi dua aja dulu ya. Is it okay? Yeah. Join session. Join session. Oke sir. Oke. Thank you so much. Oke. Join session. Second session. Oke. Wait.